Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini di petik daripada inforakyat.net Gempar, Zahid beri bayangan jajaran baru bersama PKR Presiden UMNO, Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi, membayangkan bakal terbentuk jajaran baru politik bersama PKR dan DAP yang akan dikenali sebagai Perikatan 3.0 dan bukannya Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 nanti. Pendedahan terbuka Zahid itu secara tidak langsung mengungkukan lagi kabar angin. Sebelum ini dengan menyifatkan langkah tersebut diambil sesuai dengan dinamik politik yang sedang berlaku mengikut perubahan dan kaedah politik semasa negara. Kedinamikan politik pasti berlaku, saya lihat. Saya bukan seorang nujum politik, tetapi saya yakin kalau mau disebut halah tujuh atau kedinamikan itu, kita lihat, selepas PKR 15, sama ada ia akan diadakan dalam waktu terdekat atau dalam tempo yang hanya Allah Ta'ala sahaja tahu kerana kalau mengikut cukup tempo pilihan raya adalah pada tahun 2023. Pada ketika itu, saya hampir pasti bahwa akan ada sesuatu yang akan berlaku kepada UMNO sebagai sebuah parti induk, orang Melayu dan Islam, di mana ketika itu akan ada Perikatan 3.0, bukan Perikatan Nasional katanya, semasa wawancara program 75 tahun jubili intan anjuran UMNO online malam tadi. Tegas Zahid, jajaran baharu itu tidak melibatkan Perikatan Nasional yang ada sekarang bagaimanapun beliau tidak mendedakan parti yang akan bersama dalam kembungan baharu itu. Namun sebelum ini, beberapa pemimpin parti mendakwa Zahid sedang berusaha untuk membawa UMNO duduk serumah bersama PKR dan DA. Kabar angin juga semakin kuat kedengaran, Zahid adalah perancang utama untuk menjayakan kerjasama antara UMNO dengan blok pembangkang Pakatan Harapan bagi menghadapi PRU15 nanti. Sekian berita, sila layari info rakyat untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, salam sejahtera, bye-bye.